Intro Top Mania angka kematian ibu dan bayi saat persalinan di Kabupaten Brebes saat ini masih cukup tinggi dimana pada tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 ini saja angka kematian ibu saat melahirkan mencapai 52 orang dan 202 bayi meninggal saat persalinan demikian diungkapkan oleh Bupati Brebes saja Izab dan TSE belum lama ini saat berada di Bumiayu menurut Bupati ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan diantaranya disebabkan bendarahan, darat tinggi, dan cantung Bupati menampakkan beberapa upaya pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes untuk menekan jumlah kematian ibu dan bayi saat lahir dengan terus mensosialisasikan program emas atau expanding maternal and neonatal survival dan juga memantau ibu hamil yang dideteksi rawan saat persalinan Sebenarnya untuk sosialisasi untuk mengurangi angka kematian baik ibu yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan kita sudah melaksanakan kegiatan ponek emas terus kita sosialisasikan SMS bunda khususnya ibu yang lagi hamil yang kelihatannya setelah dideteksi rawan ini juga perlu mendapat perhatian artinya pada saat mereka menunggu pun tetap ada penanganan tidak didiamkan dan ini juga harapannya untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan maupun bayi yang dilahirkan Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Dr. Sri Gunadi Parwoko Mkes menjelaskan untuk saat ini tidak boleh lagi ada ibu hamil yang melahirkan di rumah penduduk sehingga pemerintah Kabupaten Brebes terus memaksimalkan 38 bus kesmas yang ada untuk dapat melayani persalinan untuk bisa menurunkan angka kematian jadi tidak ada lagi persalinan di rumah penduduk itu tidak boleh insya Allah itu harapan kami tahun 2015 38 bus kesmas itu harus mampu persalinan jadi tidak ada bus kesmas menolak persalinan walaupun bukan rawat inap tapi harus mampu persalinan selain memaksimalkan kader posyandu dan bidan desa dalam upaya menurunkan tingkat kematian ibu hamil saat persalinan pemerintah Kabupaten Brebes juga menggandeng UNICEF dan AUSAID dua lembaga PBB yang menangani masalah anak dan kesehatan demikian top info rangkaian informasi yang dihimbun oleh tim redaksi dari berbagai sumber terpercaya selamat menikmati selamat menikmati